Tim Densus 88 Mabes Pori bersama Polda Sulawesi Selatan kembali menangkap tujuh orang terduga teroris di empat kecamatan di daerah kota Makassar pada minggu dan senin kemarin. Ketujuh terduga teroris laki-laki yang ditangkap merupakan bagian dari kelombok JAD, Vila Mutiara dan berkaitan dengan aksi pengembuman di Gereja Katedral Makassar akhir Maret lalu. Tim Densus 88 Mabes Pori juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa senapan angin, handphone, hard disk komputer, dan pompa angin. Dengan penangkapan ini menambah daftar terduga teroris yang diamankan di Sulawesi Selatan menjadi 43 orang dan dua di antaranya wanita. Karena sebagian dari mereka yang kita amankan dan kita tangkap ini banyak juga adalah generasi milenial atau generasi muda yang keleran tahun 90-an bahkan tahun 2000 juga ada. Nah ini keperhatian kita bagaimana peran daripada semua tokoh untuk menyadarkan masyarakat dengan pendekatan-pendekatan keiluman tentunya agar paham ini jangan diakini sebagai paham yang mengantarkan kesuruh luka. Penangkapan puluhan terduga teroris jaringan JAD Makassar merupakan buntut dari aksi bom bunuh diri yang terjadi di depan gelijak katedral kota Makassar. Pengunggapan kasus teroris di Sulawesi Selatan ini adalah pengunggapan terbesar dari peristiwa teroris yang terjadi di tanah air.